tidak keluar tegangan teman coba kita cek di itunya apa transistor horizontalnya teman ya ini kan sudah tadi ini sudah on namun tidak mustar bahkan tegangan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman kita berjumpa lagi teman ya seperti biasa di channel tinular channel nah di kesempatan kali ini ya kita punya bahan TV politron ya politron dipa atau politron XPR ya Nah teman ke TV ini kerusakannya kita coba Oh ini sudah dicolokkan temannya seperti ini coba kita ini udah standby teman udah menyala merah ya menyala merah Coba kita start jadi standby menyala merah ketika kita setar lampu merah hilang ya mati seharusnya kalau TV ini normal ini layar langsung menyala temannya tabung ini langsung menyala nah namun untuk kerusakan ini ya untuk kerusakan ini tabung belum sempat menyala maka lampu standby sudah hidup kembali ya sudah menyala kembali jika kita ulang kita start ulangnya seperti ini lampu merah hilang mati ya seperti ini beberapa detik kemudian ya layar ini belum sempat menyala maka lampu merah ini lampu standby ini menyala lagi nah seperti ini terlihat kan seperti itu ya jadi begini temannya kerusakan seperti ini ini namanya bisa dikatakan protect dan juga bisa dikatakan standby jadi kerusakan seperti ini itu saya tidak bisa memonis ya tidak bisa langsung menentukan itu bagian mana yang rusak seperti itu karena apa kerusakan seperti ini banyak penyebab temannya banyak faktor begitu jadi untuk mengetahuinya kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu seperti itu temannya nah oleh karena itu kita nanti langsung cek saja ya kita langsung cek bersama-sama dan nanti kita cari tahu apa sebetulnya yang rusak seperti itu ya namun sebelum itu seperti biasa temannya subscribe dulu yang belum subscribe subscribe like silahkan berkomentar ya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada saya seperti itu ya dan juga teman jika temanku menyukai video-video saya itu loncengnya juga loncengnya anda nah nyalakan ya seperti itu ya oke TV akan langsung kita buka saja temannya nah teman kita lanjut ya kita langsung cek tegangan eh namun kerusakan TV ini yaitu mati standby ya mati standby itu artinya tegangan tidak keluar ya keluar tapi tidak penuh seperti keluar tegangannya itu seperti drop ya jadi kita tidak bisa cek tegangan secara keseluruhan ya Nah lalu bagaimana cara kita agar tegangan itu bisa keluar semua yaitu kita harus lakukan setar ya kita langsung on kan sendiri menggunakan remote ataupun menggunakan tombol ya menggunakan tangan jadi ini panel tombolnya itu yang ada di panel depan kita lepas kita dekatkan ya kita dekatkan dengan tangan kita ini kan kalau posisinya di panel depan ya kalau posisinya di panel depan itu tidak mesin kita tarik ke belakang kan ini tidak sampai maka dari itu kita harus lepas dulu ya dari panel depannya sana kalaupun tidak menggunakan remote yang tidak ada remotenya itu bisa kita tekan tombolnya ini di bagian CH nya ya untuk untuk mesetarnya untuk mengonjekannya ya kita tekan jadi caranya siapkan tangan kita di bagian apa CH kemudian kita siapkan dulu napometernya ya siapkan apometer kemudian seperti biasa atau apa kita tancapkan di kron tabung ya kemudian untuk propo merahnya kita pegang skala ini apometernya skala DC ya terlihatkan coba kita nyalakan nah skala DC seperti ini coba kita cek kamera terlihat kemudian apa stiker kita tancapkan di terminal listrik nah sudah sudah on maksudnya sudah nyambung tapi masih sebentar kita tunggu ya nah standby ini kan posisi standby ya merah terlihatkan sebentar ya nah seperti ini ini merah jadi kita sambil kita tekan CH nya sambil kita letakkan probe merahnya di bagian mana yang akan kita cek ya jadi kita coba langsung fokus ke B plus ya kita cari B plus nya disini nah disini B plus nya kita letakkan disitu tegangan 0 coba kita setar ya ini di kaki playback teman ya kita setar sudah setar kita perhatikan dan apometer ternyata 0 ya teman tidak ada tegangan nah jika disini tidak ada tegangan kita cari jalurnya temannya kita jalur cari jalurnya terus sampai ketemu dioda di eh kaki trapo ya kaki trapo kaki trapo switching kita cari trapo switching kita cari di sini kita cari trapo di kaki positif elko ya elko 160 pol sini nah sini disini jadi dari sini kan dari sini ke sini diurut terus ke bawah ya jalurnya pokoknya ketemu apa disini terus sampai di kaki elko 160 pol yang dekat dioda seperti itu ya nah di sini di kaki elko 160 pol ya ini tegangan 35 pol ini kondisi standby coba kita setar lagi ya kita setar nah ada 120 pol lalu kita cepat beralih ke sini teman ke kaki dioda ke kaki playback ternyata kosong di sini pindah lagi sini ada nah sekarang sudah turun sudah standby lagi coba kita ulang lagi kita start lagi nah start 120 pol ada ya nah jadi kesimpulannya teman ya kesimpulannya coba kita ulang lagi ya penasaran di sini di sini di kaki playback kosong di sini sudah drop ya sudah standby kita setar mulai di kaki playback disini kita start tombol CH nya kita tekan nah kosong tidak ada tegangan tapi di sini ketika kita start ada normal seperti itu teman ya kita belum ini ya belum kita cari lebih lanjut ya jadi begini kalau di kaki 160 pol ini ada ya normal kita urut-urut jalurnya nanti diurut jalurnya arah ke kaki playback nah nanti disana disana kita akan menemukan apa komponen apa ya biasanya resistor teman ya oke kita mulai dari sini kita start ada lalu kita urut ke sini disini masih ada kemudian ke sini nah disini tidak ada teman kita saya pindah ke sini ini kan transistor ini transistor untuk menghambat ya menghambat tegangan yang masuk ke playback disini sini sudah drop temannya 37 volt coba kita start nah 120 volt ada kemudian kita pindah ke kaki di transistor satunya 0 ya 0,212 ya Nah seperti itu ya teman ya Nah ini kita curiga di transistor ini begitu coba kita langsung cabut saja teman kita matikan dulu coba kita coba kita coba kita cek dulu apakah ini nya nah teman ternyata kan ternyata benar jadi resistor ini ya ini 0,33 ya 33 Ohm ya yang mati kita akan cari gantinya ya cari cabutan saja teman nggak usah dibelikan cuma transistor seperti itu kalau ada kalau ada cabutan kalau nggak ada ya kita carikan dibelikan ini saya carikan cabutan saja ya bekas mesin TV juga kita cek sebelum dipasang kita pastikan di cek dulu nah kalau ini bagus tadi 0,33 ya ini 0,22 ya sudah kita pasang saja mudah-mudahan rusaknya hanya ini saja teman ya jadi kita perbaikannya itu tidak memakan waktu lama ya sebentar lubangnya akan kita perbesar dulu kita langsung ini aja teman ya kita langsung hidupkan saja nggak kita perlu cek tegangan lagi ya kalaupun ini masih belum menyala juga ya kita harus cari lagi ternyata belum belum bisa menyala kita cek tegangan lagi disini coba sebentar kontrol kamera dulu ya drop 0 tidak keluar tegangan teman coba kita cek di itunya apa transistor horizontalnya teman ya ini kan sudah tadi ini sudah on namun 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 tidak mustar bahkan tegangan disini drop nah drop ya kita cek ke transistor horizontalnya sebentar kita matikan dulu kita matikan dulu tv-nya kita gunakan ini terlihat kan lampometer nah terlihat nah ini shot teman transistor horizontalnya shot kemudian yaitu yaitu akibat shotnya transistor horizontal itu jadi mengganggu ya mengganggu tegangan yang masuk ke playback seperti itu ya jadi kita lepas dulu nah teman jadi ini yang tadi ya ini yang apa yang shot tadi ya ini kalau ini kalau yang bagus ya kalau yang kalau yang bagus yang tidak shot tidak rusak ya nah robo merah di robo merah di kanan robo hitam di kiri ini nyambung kemudian kita balik ini juga nyambung seperti itu kemudian yang merah di tengah ya yang merah di tengah robo merah di pinggir lalu kemudian pindah di pinggir yang sini ya nah ini nyambung nah kalau yang hitam di tengah yang merah di taruh di pinggir ini seharusnya tidak nyambung begini tidak nyambung contohnya ini yang masih bagus ini ini aja ya ini ini cuma ini yang fisik fisik besar ya yang fisik besar jadi kalau pinggir gini nyambung dibalik masih nyambung kemudian yang merah di tengah robo merah di tengah yang hitam di pinggir gini nyambung tapi tidak penuh disini kan nyambung ya tapi jarum tidak penuh ya tidak penuh ke kanan nah gini tapi kalau yang hitam di taruh di tengah yang hitam ini ya kemudian yang merah kita taruh di pinggir ini jangan nyambung jangan sampai jarumnya itu jangan sampai bergerak kalau bergerak shot seperti yang tadi yang ini ya diulang ya gini pinggir sama pinggir kemudian kita bolak balik tersambung semua ya walaupun masih bagus kalau yang pinggir sama pinggir itu tersambung semua kemudian yang merah kita taruh di tengah gini ini juga tersambung tapi jarum tidak penuh tidak pul ya tidak pul kemudian yang hitam taruh tengah begini letakkan di tengah yang merah kita taruh di pinggir begini ini seharusnya tidak tersambung kalau tersambung semua berarti shot seperti itu ini yang fisik kecil sama saja ya sama saja ini pinggir sama pinggir tersambung begini masuk tersambung kemudian yang merah taruh di tengah susah kemudian yang hitam taruh pinggir tersambung tapi tidak penuh karena ini masih bagus kemudian yang hitam taruh di tengah ini jangan sampai tersambung kalau tersambung ya rusak shot begitu ya teman, kita akan pasang selamat menikmati yuk, yang belum subscribe teman ya yang belum subscribe, subscribe dulu lagnya juga di towel gitu ya nah semua sudah terpasang kemudian kita coba, kita tes apakah masih ada yang lain, yang perlu kita senggol-senggol dan nyalakan tv-nya kita start dulu nah alhamdulillah coba kita tengok dulu teman tengok dulu layarnya terlihat nah, tuh kan mantap polytronnya warnanya biru oke sebentar kita akan alihkan kamera lagi pasang gambar dulu tapi sepertinya itu ada yang gak beres teman ya itu layarnya kurang lebar kemudian kemudian nah, teman begini aja ya sebentar wah, sinyalnya gak ada lagi sinyal ulang nah, sudah nah, itu teman ya, alhasil seperti itu sebentar ini lampunya ganggu juga itu layar kurang naik ke atas kurang turun ke bawah teman ya jadi berhubung video ini sudah terlalu lama teman-teman ya jadi untuk memperbaiki TV yang mati standby ya seperti yang kita saksikan tadi jadi trik dan langkah-langkahnya itu ya seperti itu teman ya silakan anda tiru karena pekerjaan kita untuk menangani perusahaan TV standby sudah berhasil teman ya walaupun agak sedikit bertile-tile ya untuk video yang kali ini ya untuk video kali ini sepertinya sudah saya cukupkan sampai disini dulu teman ya dan untuk mengatasi gambar yang kurang ke atas dan kurang ke bawah itu nanti akan kita sambung di video yang lain teman ya dan kita lanjutkan di part keduanya teman ya agar video ini tidak terlalu lama teman begitu ya oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati